Saya juga bisa menghasilkan uang, menjual NFT, konten-konten yang saya ciptakan yang murni punyanya saya. Halo kembali guys, dan di video ini kita akan bahas tentang cara Anda bisa untung dari cryptocurrency yang nggak tentu harus pakai modal. Jadi ini lebih ke jurus-jurus yang tanpa modal lah. Dan untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus eksplorasi beberapa istilah-istilah baru yang hal-hal kayak apa ini yang orang bilang web 3.0, NFT, social tokens, DAOs, play to earn, metaverse. Ini kan banyak istilah baru yang kalau kita telusri masing-masing ini ada kesempatan untuk kita bisa untung dari cryptocurrency yang semuanya nggak perlu pakai modal. Nah of course untuk itu, konten yang kita akan bahas hari ini lebih ke level pemahaman yang perkenalan dululah ke konsep baru ini. Tentu saja di konten-konten selanjutnya kita akan lebih dalam lagi, lebih spesifik tentang cara aplikasi ilmu tertentu ke dunia NFT misalkan atau hal-hal seperti itulah. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Mindstack untuk kita bisa bahas hal itu lebih spesifik ya. Tapi omong gitu, kita bisa langsung masuk ke topiknya hari ini yaitu untuk bisa kenalan dulu sama istilah baru ini dan secara garis besar lah untungnya itu bisa dari mana. Yang pertama kita harus membahas dulu apa ini bedanya web 3.0 bandingkan web 2.0 bahkan web 1.0. Ini penting supaya dasar pemahaman kita itu sudah kuat. Kita bahas dulu tentang yang zaman-zaman kuno dulu. Jadi let's start atau mulai dengan yang namanya web 1.0. Masih ingat gak zaman dulu internet itu harus pakai yang itu loh, yang kayak telpon kuno yang dial up, yang eat gitu ya. Terus kalau mau simpen data pakainya yang floppy disk, yang suka di isengin terus gampang rusak. Itu zamannya web 1.0. Dan zaman itu internet itu cuma kebatas kayak pakai untuk email, pakai untuk browsing. Zaman itu bukan Google, Yahoo. Dan kontennya itu masih basic sekali. Nah, sifatnya web 1.0 itu user, yaitu kita yang pakai internetnya, cuma bisa read only. Read only itu cuma bisa membaca konten. Membaca isi email, membaca isi blog, dan sebagainya. Dan setelah beberapa tahun progres development infrastruktur dan teknologi, maka muncul yang namanya web 2.0, yaitu lebih ke arah connecting antara masyarakat, yaitu social networks, dan sebagainya. Jadi di web 2.0, kalau Anda masih ingat yang versi paling pertama itu MySpace ya. Terus MySpace jadinya Facebook, terus Facebook ada YouTube juga, ada Instagram, dan sebagainya. Nah, ini semua yang sekarang kita kenali sebagai web 2.0. Nah, sifatnya web 2.0, user itu bisa membaca, read, bisa juga nulis, write. Oke, write content. Tapi datanya dimiliki oleh pusat, yaitu data kita dimiliki sama Facebook, data kita dimiliki sama Google, data kita dimiliki sama Amazon, dan sebagainya. Oke, itu sifatnya web 2.0 secara garis besar, of course ada yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang dengan adanya cryptocurrency, dan lebih pentingnya bukan crypto, tapi blockchain teknologi, yaitu teknologi dasarnya cryptocurrency. Itu membuka dunia baru yang kita bisa panggil web 3.0. Dan sifatnya web 3.0, user, para pengguna web 3.0, bisa read, bisa baca, bisa write, bisa nulis, dan bisa miliki, bisa own the content. Jadi read, write, own. Oke, nah itulah yang jadi dasarnya teknologi, teknologi seperti, bukan teknologi sih, konsep kayak NFTs, sama, you know, kalau kita omong play to earn, kok bisa kita menghasilkan uang, main game. Dasarnya itu dari situ, karena sekarang bisa read, write, dan own. Kemudian, data itu dimiliki oleh publik, masyarakat, karena peer to peer, bukan di pusat. Nah, itu secara simple, bedanya antara web 1.0, web 2.0, dan web 3.0. Nah, apa aplikasinya buat kita untuk bisa untung dari pemahaman itu? Nah, kalau Anda memahami, oke, sekarang bukan cuma bisa baca, bukan cuma bisa nulis, tapi bisa memiliki apa itu konten yang kita buatkan di dunia web 3.0. Itu membuka banyak sekali peluang baru. Banyak sekali peluang baru. Contoh, aku kasih beberapa contoh sederhana. Kalau saya mau, jangan saya deh, kalau seorang mau jadi selebgram atau jadi influencer, oke, mengkasakan uang dari situ. Jamannya web 2.0 ya itu sekarang, kemungkinan dia akan berhasil sangat-sangat rendah. Kenapa? Karena begini. Kalau jamannya web 2.0 ya, mau jadi influencer, mau selebgram, mau YouTuber, whatever. Kalau saya mau berhasil, yang pertama harus posting dulu konten secara rutin dengan harapan akan ada beberapa konten yang naik jadi viral dan saya sebagai influencer jadi terkenal, ya kan? Tapi meskip itu sudah susah, by the way. Itu sudah susah. Tapi meskipun bisa berhasil, oke, tetap belum menghasilkan banyak duit. Oke, mungkin dari YouTube mesti bisa hasilkan uang dari AdSense atau dari iklan yang muncul di tengah video. Tapi kalau dari Instagram nggak menghasilkan uang, kalau dari TikTok menghasilkan uang, sedikit sekali. Ya kan? Itu kalau dari platformnya sendiri. Kalau saya mau menghasilkan uang yang serius nih, mau nggak mau saya harus tergantung dengan pihak-pihak lain. Satu, saya harus bersedia keluarin iklan di tengah video saya kalau di YouTube. Oke, itu mengganggu user yang nonton dan dari saya mungkin merasa kayak menjual diri lah untuk itu. Selain itu, harus tergantung sama sponsor. Video ini disponsor oleh A. Oke, affiliate link saya adalah A. Sekali lagi, itu kayak sell out gitu loh. Saya merasa menjual diri sebagai influencer. Si usernya merasa, adoh aku dijual lagi. Nggak tentu disukai. Atau ketiga, cara ketiga saya bisa untung adalah saya harus tergantung dengan bisa menggunakan fame-nya saya, terkenalnya saya, sebagai alat untuk leverage dapat deal di tempat lain. Misalkan, karena saya terkenal, aku terima deal jadi ambassador di bisnis tentu, aku dapat saham di bisnis tersebut. Atau mungkin aku dapat deal untuk masuk dalam movie tersebut, Sinetron atau whatever. Jalur saya untuk bisa untung sebagai influencer di web 2.0 terbatas di situ top. Oke, yang dapat untung yang pasti adalah pihak-pihak platform. Youtube dapat keuntungan yang pasti. Instagram dapat keuntungan yang pasti. TikTok dapat keuntungan yang pasti. Saya sebagai influencer, nggak pasti dapat keuntungan. Oke, buruk kan ceritanya? Kalau zamannya web 3.0, sekarang sudah berubah. Saya sebagai influencer, nggak mau pakai sponsor, atau mungkin belum bisa dapat sponsor, nggak apa-apa. Saya bikin konten yang bagus-bagus. Misalkan, ciptakan lagu, atau cukup post, foto, ganteng. Misalkan, atau whatever. Konten yang bisa ada digital copy yang versi original. Oke, you mau nembak, mau sebar di sosmed lu, silahkan. Tapi ada versi yang pertama, yang aku bisa upload sebagai NFT, yang ada kontrak yang khusus untuk satu copy ini. Jadi ini bukti bahwa versi ini adalah versi yang asli. Yang lain-lain hanya copy. Dan copy asli ini dimiliki oleh siapa? Kita bisa lihat secara transparan karena web 3.0. Oke, dan ini bisa dijual belikan. Jadi saya sebagai influencer, sambil nunggu sponsor, sambil nunggu channel saya besar dapat keuntungan dari ads, sambil saya nunggu sampai jadi viral, sehingga di-approach sama merek untuk jadi ambassador, atau jadi pemegang saham. Saya juga bisa menghasilkan uang, menjual NFT, konten-konten yang saya ciptakan yang murni punyanya saya. Gitu. Nah, dari sisi fans saya, kenapa kok mereka mau beli NFT tersebut? Karena begini, kalau, ya satu, mereka fans mungkin mau support. Good. Oke. Kedua, saya bisa kasih benefit-benefit ekstra. Bagi orang-orang yang pegang NFT saya, NFT Brian Wijaya misalkan, Anda ada hak untuk masuk ke Discord atau Telegram chat saya yang khusus untuk fans only. Bukan only fans ya, tapi orang-orang yang sudah memiliki NFT saya. Atau, selain dari itu, si fan tersebut, dia akan mau beli NFT saya karena begini, dia merasa saya ada potensi jadi jauh lebih viral dari sekarang. Dia merasa saya ada potensi itu jadi the next Justin Bieber misalkan. Dan dia mau beli NFT saya sekarang, karena sekarang dia masih bisa beli dengan harga 100 ribu. Kalau saya sudah setekat terkenalnya Justin Bieber, nggak mungkin NFT dijual cuma 100 ribu. Pasti dijualnya puluhan juta, ratusan juta. Kalau misalkan sudah jadi BTS misalkan, satu NFT-nya bisa berapa? Fans bersedia bayar. Jadi untuk fans yang awal-awal, mereka bisa support artis atau influencer yang mereka suka. Sekaligus, uangnya mereka nggak hangus. Mereka dapat sesuatu yang collectible, yang bisa dijual. Oke. Nah, di sini mungkin ada beberapa orang yang tanya, tapi kan itu kan cuma JPEG. Itu kan cuma gambar, PNG. Bisa gampang ditiru. Memang gampang ditiru. Anda bisa screenshot, bisa posting di profile picture Anda, gambar yang sama. Bisa. Tapi bukti kepemilikannya nggak bisa dibohongin. Karena kalau Anda search di yang namanya blockchain explorer, NFT tersebut dimiliki hanya dari satu address, satu alamat. Alamat itu adalah miliki Anda atau miliki siapa. Itu nggak bisa dirubah-rubah. Itu nggak bisa dibohongin. Itu nggak bisa di copy. Bedanya di situ. Analoginya adalah lukisan Mona Lisa. You know, Leonardo da Vinci. Yang asli nilainya ratusan juta dolar. Tapi copy-nya, ya bisa di copy. Bisa di foto. Tapi copy-nya nggak ada nilai. Dibandingkan sama yang original. Gitu. Oke. So, itulah secara simple apa itu yang namanya NFT pada dasarnya. Dan aplikasinya jangan merasa ini cuma khusus untuk orang artis yang bisa gambar atau influencer yang bisa bikin lagu atau bikin video. Bukan cuma itu, Tok. Oke. Contoh, kalau saya misalkan mau bikin event. Oke. Sebagai edukator atau sebagai public speaker atau apa misalkan. Aplikasinya NFT bisa di mana? Ya bisa seperti gini. Satu, nggak perlu kasih tiket masuk lagi. Oke. Kayak konser kan harus kasih tiket admission fee. Nggak perlu. Cukup kamu pemegang NFT. Ada seribu NFT. Oke. Siapa yang megang NFT tersebut? Mereka ada hak untuk masuk dalam konser ini. Gitu. Nah, kepemilikan NFT-nya bisa dibuktikan ya. Karena ada bukti kepemilikan adresnya siapa. Oke. Tapi di luar itu, kenapa kok ini lebih untung untuk usernya? Dan saya juga. Sebagai yang menyediakan event. Karena usernya mendapatkan sesuatu yang nggak hangus. Tiketnya itu bukan sekali pakai buang. Tapi sekarang ada collectible yang mungkin sifatnya poster atau art atau apa seni. Yang di kemudian hari bisa saya jual ke pasar lagi. Apalagi kalau event itu jadi event terkenal. Bayangkan kalau misalkan konser terakhirnya Michael Jackson sebelum dia meninggal. Almarhum. Bayangkan kalau misalkan tiket masuk konser itu, yang terakhir, itu dibuatkan NFT. Yang paling terakhir. Nilai NFT-nya nilainya sekarang berapa? Gitu. Paham ya? Jadi itulah contoh-contoh aplikasi bisa dipakai untuk bikin event. Bisa dipakai untuk memberikan hak khusus kepada pemilik NFT yang beda dari yang publik. Misalkan sekarang ini sudah ada perusahaan gaming yang bikin online game yang mana orang bisa main gratis. Contohnya PYR, Vulcan Forged, Sandbox, Decentraland ya. Anda bisa google kalau mau ya. Yang mana orang-orang publik bisa main gratis tanpa harus bayar apa-apa. Tapi kalau Anda memiliki NFT dari game tersebut, NFT khusus, Anda dapat akses ke dunia lebarnya game tersebut. Dunia yang lebih lebar. Yang mana kesempatan di dalam dunia lebarnya itu lebih besar. Anda bisa menghasilkan uang real money dari dunia tersebut. Anda bisa akses collectible yang beda, akses tanah yang beda dan sebagainya. Semua dalam game tersebut. Nah, orang-orang yang memiliki NFT tersebut, yang beli di awalnya, belinya masih murah. Mereka bisa main-main, eksplorasi, bisa bikin Twitter, bisa bikin Twitch account, bisa streaming. Manfaatkan momen itu untuk menghasilkan uang. Bisa juga menghasilkan real money membunuh monster atau collecting item di dalam dunia baru ini. Setelah dia bosen mainnya, uangnya nggak hangus. NFT-nya bisa dijual ke player berikutnya. Dan nilai NFT-nya sudah naik. Jadi, bisa bayangin ya, ini aplikasinya itu bukan hanya trend. Ini bukan hanya sesuatu yang sementara, tapi benar-benar sesuatu konsep yang merubah dunia ini dari web 1.0 ke web 2.0. Sekarang larinya ke web 3.0. Oke? Nah, mudah-mudahan dari penjelasan itu, at least ada tambahan bayangan nih. Aplikasinya NFT itu larinya akan ke arah mana? Ini baru mesti tahap awal. Bahkan banyak ide dan aplikasi NFT dan web 3.0 ini, bahkan kita belum tahu. Nggak ada orang yang tahu, karena masih lagi di-invent sama orang lain. Tapi setidaknya dari video ini, Anda sudah mulai sadar bahwa dunia NFT ini itu bukan hanya trend. Ini bukan hanya beli lukisan JPEG, harap harganya naik jual. Tapi ini benar-benar alat yang akan merubah ekonomi digital. Yang akan merubah cara anak kita menghasilkan uang di 20 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Ini adalah teknologi yang Anda harus pelajari atau enggak resikonya bisnis Anda akan ketinggalan sama zaman yang baru. Contohnya kayak dulu, waktu web 1.0 masih baru. Bill Gates sampai diketawain. Dan bagaimana dengan hal internet ini? Apakah Anda tahu apa-apa tentang itu? Ya, tentu. Apa yang itu sebetulnya? Ya kan? Tapi sekarang lihat, perusahaan-perusahaan yang besar semua perusahaan web 2.0. Ya kan? Dan di kemudian hari, perusahaan-perusahaan yang akan super besar adalah perusahaan web 3.0 yang menggunakan blockchain, NFT, Metaverse, semua konsep ini dalam bisnisnya mereka. Pola pikirannya adalah bukan Anda jadi spekulator ya. Bukan Anda jadi spekulator yang beli harap harga naik untung. Tapi Anda jadi kreator yang menggunakan teknologi NFT ini dalam bisnis Anda sekarang. Dalam kegiatan Anda sekarang sebagai ekstra tambahan sumber income baru. sebagai ekstra tambahan experience untuk user dan customer Anda. Dan mudah-mudahan itu menjadi bahan untuk Anda bisa mulai tanya-tanya, mulai cari info lain. Of course, kita akan bahas topik-topik seperti ini lebih dalam lagi di konten selanjutnya kami. Jadi, kalau Anda suka konten ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami. Kasih like dan komen apa yang Anda mau kita bahas di video selanjutnya. Dan kalau Anda merasa ada teman yang akan dapat manfaat dari video ini, silakan share juga video ini kepada mereka juga. Sementara itu dulu dari saya untuk video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam stacking bersama Mindstack.